Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di hobi IT nah teman-teman pada video kali ini kita coba yuk kita belajar bagaimana cara pasang screen guard protection untuk anti gores laptop ini untuk harganya itu kurang lebih Rp31.000 ya teman-teman harganya di harga Tokopedia nah baik ini barangnya sih sudah jadi ya teman-teman nah ini adalah barangnya screen buat protection untuk laptop dari sini lengkap nih ada panduan cara pemasangannya seperti apa nah kalau misalnya ini lebih besar bisa kita adjust dan kita potong karena ini ukurannya kecil yang udah sesuai 14,6 ya udah jadi tanpa dipotong nah ini dia tampilannya nah di laptop ini ada A1 itu tampilan atas dan A2 itu tampilan bawah nah ini untuk atasnya ya teman-teman jadi posisi masanya dibalik nah begini nah oke langsung saja disini kita punya dua tisu basah dan tisu kering nah disini tujuannya itu untuk membersihkan laptop dari debu nah kalau misalnya enggak ada bisa pakai tisu basah atau pakai apa namanya disukering ya teman-teman nah ini karena saya punya lebihan dari screen protector atau anti gores handphone jadi saya menggunakan yang itu aja nah baik karena ini kecil jadi kita coba usap atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah jadi supaya apa namanya debu debunya itu tersingkir dan hilang dari laptop nah tujuannya sih itu nah mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya apa namanya pasangannya kurang rapih karena ini saya baru pertama kali banget ya pasang screen protector di laptop jadi ya kita belajar apakah saya bisa atau enggak kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba ya teman-teman nah yang basah udah sekarang tinggal yang kering kita usap-usap atas bawah naik turun jadi seperti itu ya sampai screen laptopnya itu benar-benar bersih kemudian baru kita mulai masang nah baik di sini kita coba mulai masang ya temen-temen nah tadi yang satu ini posisinya di atas jadi kita lepas dulu posisinya ini ada lapisan ininya ya plastiknya ya jadi kita lepas dulu baru kita pasang nah ini yang menyesuaikannya ini agak susah ya teman-teman buat pemula seperti saya apalagi layarnya nyala ini jadi makin ribet udah lepas aja semuanya biar kita enak masangnya nah kita cocokin nah atas sama bawahnya harus sesuai biar rapih dan apa namanya tidak ada gelembung-gelembungnya ya teman-teman jadi di sini kita cocokin ini udah cocok oke kita pasang nah di sini terlihat nih banyak banget gelembungnya ya teman-teman di sini banyak banget gelembungnya jadi caranya gimana sih untuk bisa menghilangkan gelembung-gelembung debu dan anginnya ini yaitu kita bisa menggunakan cara manual nah ini kita lepas dulu nih yang disininya yang keduanya itu kita lepas dulu baru nanti kita rapihkan yang gelembung-gelembungnya itu oke coba kita ini dulu deh bersihin nah ini pakai ini Pak cara manual yaitu pakai SIM boleh ktp boleh atau ATM ktp boleh ini supaya layarnya itu enggak apa namanya tergores jadi kita lapisi dengan menggunakan apa ini bahan-bahan yang halus ya Nah ini kita coba dorong-dorong aja yang ke atas dengan orang ke atas sampai dia benar-benar anginnya itu keluar dari si laptop tersebut nah seperti itu ya kita harus teliti dan pelan-pelan jangan terlalu teras jangan terlalu kenceng nanti hasilnya kurang bagus oke ini kita percepat videonya nah ini kita harus pelan-pelan ya teman-teman mohon maaf nih kepala saya menghalangi karena juga agak susah jadi kita harus benar-benar teliti ya teman-teman jadi seperti itu kita bisa coba pasangnya dan sampai benar-benar apa namanya tidak ada debu lagi dan tidak ada angin lagi di sisi-sisi laptop jadi seperti itu ya teman-teman baik nah setelah sudah selesai semua kita lepas lapisan luarnya dan tara oh ini masih ada di pojok kanan bawah masih ada gelembung-gelembungnya kita coba rapikan lagi pelan-pelan sampai benar-benar bersih dari gelembung dan angin nah ini gelembung ini disebabkan oleh angin atau debu ya ini debu kecil dan itu tertempel dan mengakibatkan kemudian adanya celah dan jadi angin dan jadi gelembung seperti itu nah dikelihatannya juga udah mulai sedikit lebih rapih dibanding tadi banyak banget gelembungnya ya kita coba pelan-pelan pelan-pelan jangan sampai tergores ya layarnya nah ini masih ada nih gelembungnya sedikit agak pojok ini agak susah sekali teman-teman ya nah ini kita harus pelan-pelan banget nih supaya benar-benar gelembungnya itu hilang dan tampilannya juga lebih bagus baik ini dia hasilnya gimana untuk pemula lumayan kan eh nggak jelek-jelek banget lah ya tuh rapih juga dan apa namanya pembelajaran kita kali ini terkait pemasangan screen protector pada HP semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa saksikan video berikutnya salam hobi IT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati